Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ropelmania, dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan channel Lesmana Birdfarm Pada kesempatan kali ini, saya akan share pengalaman seputar perawatan burung teruncukan pada waktu musim penghujan Supaya burung kita tetap sehat, fit, gacor, dan ropel panjang Simak terus penjelasannya Oke langsung masuk aja ke pembahasan ya Nah tips yang pertama adalah kita berikan pakan yang bisa meningkatkan suhu burung teruncukan Nah salah satu pakannya adalah ulat hongkong Buat teman-teman yang tidak terbiasa untuk memberikan ulat hongkong Kita berikan dosis yang rendah aja ya Nah yang tidak terbiasa nih Pagi hari kita berikan 1 ekor Kemudian sore harinya kita berikan 1 ekor Nah hari kedua kita naikkan dosisnya lagi Hari kedua kita berikan pagi 2 ekor Kemudian sorenya 2 ekor Nah hari ketiga kita berikan dosis Kita naikkan lagi dosisnya menjadi pagi 3 ekor Dan sorenya 3 ekor Nah untuk dosis tersebut kita melatih burung teruncukan supaya tidak kaget ya Tidak kaget ketika suhu tubuhnya naik ketika diberikan protein yang tinggi Nah buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan memberikan ulat hongkong Anda teruncukan bisa langsung diberikan dosis pagi 5 ekor Dan sore juga 5 ekor ya Itu buat teman-teman yang sudah terbiasa Nah kalau buat teman-teman yang tidak terbiasa cukup maksimal 3 ekor aja Nah ini bisa diberikan dalam waktu musim hujan Kalau hujan itu terus menerus ya Nah kalau hari itu tidak hujan Bisa cukup diberikan pagi harinya ataupun sore harinya Nah selanjutnya adalah pakan berikutnya yang bisa meningkatkan suhu tubuh burung teruncukan adalah Jangkrik ya Kalau kita berikan jangkrik dalam agak banyak Dia juga bisa meningkatkan suhu dari burung teruncukan Nah kalau biasanya saya untuk memberikan burung ini ya Pagi dan sore harinya itu cukup 1 ekor 1 ekornya Pada waktu dia musim hujan kita bisa meningkatkan lagi nih Cukup pagi 2 ekor dan sore juga 2 ekor aja ya Nah jadi jangkrik ini bisa meningkatkan suhu dari burung teruncukan ini ya Supaya dia tidak kedinginan pada waktu musim penghujan Nah untuk pemberian jangkrik nih Kalau kita berikan sekaligus 2 ekor Dia pasti tidak mau ya Dia pasti akan makan 1 ekor aja Nah supaya dia bisa makan 2 ekor Nah caranya adalah Yang pertama kita berikan 1 ekor dulu ya Kita buang kaki-kakinya dan kepalanya Kemudian setengah jam berikutnya kita berikan lagi 1 ekor ya Jadi kita berikan lagi 1 ekor setengah jam berikutnya Kalau kita berikan seperti itu dia pasti akan memakannya semua gitu Tapi kalau kita misalnya taruh semuanya Biasanya dia itu tidak makan dan hanya dibuang aja gitu Kemudian tips yang kedua adalah Kita bisa memberikan minuman yang bisa meningkatkan suhu tubuh dari burung teruncukan ini Nah minuman tersebut adalah madu ya Madu yang paling bagus untuk burung ataupun manusia ya Itu adalah madu murni ya Madu murni kan agak mahal ya Nah kalaupun tidak ada madu murni teman-teman bisa berikan madu sasetan aja ya Kita berikan madu sasetan cukup seminggu 2 kali aja ya Selain bisa meningkatkan suhu tubuh dari burung teruncukan Madu ini kaya akan vitamin kemudian mineral yang diperlukan oleh tubuh ya Baik tubuh manusia ataupun tubuh hewan tersebut Tips yang ketiga adalah proses pengambunan dan penjemuran Jadi walaupun tetap musim hujan kita tetap lakukan pengambunan ya Tapi kita lihat cuaca dulu Kalau di luar tidak hujan kita lakukan pengambunan ya Nah kalau saya biasanya lakukan pengambunan untuk burung ini setelah subuh ya Jadi setengah 5 burung kita keluarkan burung kita embun kemudian biasanya saya setengah 7 sampai setengah 7 ya Nah biasanya matahari itu kalau cuacanya agak cerah jam 6 itu dia matahari sudah panas ya Agak sedikit panas sampai setengah 7 jadi penjemuran cukup setengah jam aja Nah tapi kalau pada waktu itu hujan ya sebaiknya burung tetap berada di dalam rumah Nah kalaupun sorenya ada sinar matahari kita lakukan penjemuran Walaupun waktunya itu hanya 15 menit aja Nah kalau waktunya hanya sebentar tetapi kita bisa konsisten Hal tersebut bisa membuat burung itu tetap fit gitu Tetap bisa gacor dengan penjemuran yang singkat Tapi waktunya tetap konsisten gitu ya Nah sebenarnya untuk burung yang sudah gacor ini Untuk penjemuran bisa dilakukan seminggu 3 kali aja ya Bahkan ada burung yang sudah gacor itu dilakukan seminggu itu 2 kali Dia tetap gacornya konsisten gitu Jadi perawatan burung terucukan ini sebenarnya mudah banget ya Tapi kalau burung teman-teman belum gacor itu sebaiknya dilakukan setiap hari gitu Tips yang keempat adalah pemandian ya Jadi pemandian burung terucukan kita harus melihat kondisi ya Kalau waktunya musim hujan Hujan Kalau waktunya hujan terus menerus di hari itu Sebaiknya kita tidak memandikan burung terucukan ya Nah kalau burung terucukan ini yang sudah kita pelihara agak lama Cukup dimandikan seminggu sekali aja ya Kalaupun itu ada panas Nah pada waktu musim hujan yang biasanya teman-teman memandikannya setiap hari Itu sebaiknya kalau ada hujan jangan dimandikan Sebenarnya burung terucukan ini suka mandi sendiri ya Waktunya hujan terus menerus ya Misalnya pada waktu itu hujan terus menerus Cukup kita memberikan air minumnya separohnya aja ya Biasanya kalau kita berikan air yang banyak sampai penuh Si burung ini akan suka mandi Walaupun pada waktu musim hujan Nah untuk mengatasi Mencegah burung tersebut terkena pilek Karena dia sering mandi maka sebaiknya kita berikan air yang separohnya aja ya Ketika itu hujan ya Nah apabila tidak hujan kita bisa memandikannya Baik itu pagi hari ataupun sore hari Nah kalaupun kita tidak sempat Kita bisa berikan air yang agak penuh ya Nah kalau airnya agak penuh dia pasti akan mandi dengan sendirinya Tips yang kelima adalah pengkrodongan Nah buat teman-teman yang terbiasa burungnya dikrodong Ketika siang hari itu kalau ada hujan Itu sebaiknya krodongnya dibuka sedikit kalau pagi hari Nah kalaupun siang hari teman-teman seperti biasa Bisa dilakukan pengkrodongan Baik di teras ataupun di dalam rumah Nah buat teman-teman yang burungnya tidak terbiasa dikrodong Nah ini burung saya ini dia jarang dikrodong ya Nah itu biarin aja ya Tetapi kondisi burung itu tetap berada di dalam rumah ya Kalau ketika ada hujan Jangan ditaruh di teras Biasanya dia terkena angin Takutnya dia akan pilak Ataupun yang bisa mengakibatkan Suara burung terucukan itu bisa serak ya Nah jadi kalau untuk pengkrodongan dan tidak dikrodong Itu tersar teman-teman ya Kalau burungnya tidak terbiasa dikrodong Biarin aja ya Yang penting kita taruh burung itu di dalam rumah Nah buat teman-teman yang terbiasa dikrodong Burungnya tetap bisa dilakukan pengkrodongan Ketika siang hari Kemudian sore harinya burung tersebut dibuka Bisa di angin-anginkan di teras Ataupun cukup di dalam rumah aja ya Oke demikian tips perawatan burung terucukan ini Apabila ada hal yang belum jelas Silahkan teman-teman bisa sampaikan pada kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya